Baik, kita akan coba rapatkan slide materi. Izin Pak Bagio, menyampaikan bahwa peserta yang hadir ini dari berbagai tingkat Pak, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kemudian Bintan, Tanjir Pinang, Batam, Pekanbaru Pak, ada hadir Pak. Oh gitu Pak ya, aduh luar biasa Pak ya. Ayolah peserta kita 97 orang Pak. 97. 97. Baik, Bapak-Ibu yang berbahagia, mungkin untuk sebagaimana yang disampaikan Ibu Nel tadi, kami ingin menyampaikan yang pertama untuk membuka acara webinar ini atas dinas Bintan Kepeditan, berwakili Bapak Kepala Dinas, maka dengan resmi acara webinar analis rapat pendidikan Senin tanggal 19 Juni 2003, kita mulai. Baik, mungkin Bapak-Ibu kami akan coba memaparkan materi yang sudah kami siapkan, dan insya Allah nanti materi kami akan sampaikan secara lebih besarnya, yang nanti insya Allah akan diperdalam, dilanjutkan oleh narasumber-narasumber yang sudah tersedia. Baik, Bapak-Ibu yang berbahagia, yang pertama begini kami menyampaikan merdeka belajar dan perencanaan berbasis data. Dalam sesi ini diharapkan peserta dapat, pertama memahami kebijakan merdeka belajar, yang kedua memahami konsep perencanaan berbasis data sebagai bagian dari merdeka belajar. Kemudian, Kemedikbudistek telah menetapkan visi pendidikan Indonesia sebagai panduan dalam merumuskan kerja pendidikan, mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkeperibadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak kuliah, mandiri, bernalak kritis, kreatif, berpotong royong, dan berkebenikaan global. Berbagai kebijakan merdeka belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia sudah diluncurkan di beberapa episode. Kalau tidak salah, sampai hari ini sudah ada sekitar 24 episode. Yang pertama, merdeka belajar penggantian ujian nasional, kemudian penyusuan kebijakan dana BOS, kemudian program organisasi penggerak, guru penggerak, kemudian program sekolah penggerak, SMK Pusat Penggulan, kemudian perluasan program biasiswa lembaga pengelola pendidikan, sekolah aman berbelanja dengan SIPLA, kemudian kurulung merdeka dan platform merdeka belajar, akselerasi dan pendanaan Satuan Pendidikan Tahun 2002. Nah, kemudian untuk merdeka belajar yang akan kita, hari ini kita papakan, yang akan kita bantu bersama, terkait masalah rapor pendidikan, rapor pendidikan Indonesia. Nah, rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data adalah bagian dari merdeka belajar untuk memastikan pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Merdeka belajar, kemudian keluarga, pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian guru, institusi pendidikan, dunia usaha industri, kemudian masyarakat. Nah, sekolah, sekolahkan anak, angka partisipasi hampir, eh, sudah tinggi, 95 persen di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah 17 persen pada jenjang pendidikan tinggi. Kemudian, dorong pembelajaran siswa hasil belajar berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, hasil penelitian berkualitas tinggi, dan 90 persen tingkat penempatan belajar. Kemudian, tidak ada anak yang tertinggal, distribusi yang merata, baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Nah, rapor pendidikan, kemudian perencanaan berbasis data. Nah, sebeberapa penting data hasil rapor pendidikan, salah satu perubahan mendasar perencanaan berbasis data, baik untuk perencanaan satuan pendidikan maupun dinas pendidikan, adalah penggunaan rapor pendidikan sebagai sumber data utama. Rapor pendidikan memuat data yang sangat kaya, komprehensif, dan fokus pada hal substansial, akan menjadi sumber data yang sangat penting dalam perencanaan berbasis data. Rapor pendidikan dan percanaan berbasis data memperbaiki permasalahan peningkatan mutu pendidikan dengan lebih sederhana dan bermakna. Dahulu, dari data dari berbagai sumber dan melakukan pengisian borang berkali-kali, sekarang data hanya dari AN dan DAPODIC, serta tidak ada pengisian borang-borang, tambahan lagi. Kemudian, hasil evaluasi, dulu hasil evaluasi yang beragam, nah sekarang evaluasi hanya satu. Kemudian, dulu mengukur berbagai hal, sekarang mengukur mengukur hal yang kunci mutu hasil belajar dan layanan pendidikan. Dahulu, perencanaan hanya sebatas pemenuhan dokumen administrasi, nah sekarang proses perencanaan sebagai kegiatan bermakna yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Nah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, isinya, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, berkualitas dalam konteks ini bermakna bahwa proses pendidikan harus mampu meningkatkan hasil belajar berupa kompetensi kognitif maupun non-kognitif. Kompetensi kognitif diukur dari kompetensi literasi dan numerasi yang merupakan modal dasar individu untuk mengakses pendidikan dan memungkinkan untuk mengarungi kehidupan sosial, ekonomi, bahkan politik. Kompetensi non-kognitif diukur dari karakter atau perilaku yaitu perilaku sesuai prinsip-prinsip Pancasila. Nah ini sekimanya pendidikan berkualitas kemudian meningkatkan hasil belajar kemudian ada dua kompetensi kognitif dan kompetensi non-kognitif kompetensi kognitif kompetensi literasi kemudian kompetensi numerasi sedangkan kompetensi kognitif adalah karakter atau perilaku. Nah perencanaan berbasis data adalah sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta. Nah yang pertama mengidentifikasi masalah berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam rapor pendidikan. Kedua melakukan tercapainya pemerataan dan proses pembelajaran satuan pendidikan dan daerah masing-masing. Kemudian ketiga melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan BOS BOS dan BOP dan daerah APBD. Nah satuan pendidikan dapat melakukan perencanaan berbasis data dengan baik dan benar. Yang pertama membaca rapor pendidikan untuk mengidentifikasi kondisi dan tantangan yang dihadapi. Nah ini nanti akan kemudian kepala sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah melakukan refleksi diri untuk menemukan akar permasalahan dari tantangan yang dihadapi. Kemudian kepala sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah menentukan program dan kegiatan untuk menyelesaikan akar masalah menetapkan target capaian dan memasukkannya di dalam dokumen perencanaan. Nah ini nanti akan kita diskusikan makinnya akan disampaikan penggapan tentang perencanaan berbasis data. Kemudian kepala sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian kepala sekolah melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat keterlaksanaan kegiatan dan melihat perubahan capaian di rapor pendidikan di tahun berikutnya. Nah, perencanaan berbasis data. Yang pertama, kebijakan dan program literasi memiliki kebijakan dan program literasi yang komprehensif. guru guru belajar dan berbagi aksi nyata dan bukti karya melalui pelafon WMN. Kemudian yang kedua, kurikulum yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, sains, dan sosial harus memasukkan aspek literasi yang berhubungan. Berikutnya, kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas yang membantu mengembangkan keterampilan literasi siswa, kegiatan di dalam kelas dengan memperbanyak konten, bahan bacaan, memanfaatkan perpustakaan, kegiatan literasi di luar kelas, ini termasuk buku debat penulisan cerita, pertunjukan drama, dan lain sebagainya. Nah, prioritas peningkatan kualitas satuan pendidikan, yang pertama literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, kemudian iklim kebanyakan. Iklim keamanan sekolah yang kondusif, indeks karakter iklim keamanan sekolah dan kebenekaan. Kemudian, tentunya kita harus menghindari dari pelecehan seksual, perundungan, kekerasan atau hukum fisik, kemudian narkoba, kesejahteraan, fisikologis siswa dan guru. Kemudian, optimalisasi pengelolaan sarana perasanan sekolah. Kemampuan literasi, numerasi, indeks, karakter, pembelajaran yang menyenangkan, ini akan didukung dengan alat bantu peningkatan literasi dan numerasi, manajemen kelas yang fleksibel, pembelajaran kontekstual dan kolaboratif, penataan ruang terbuka, hijau taman, pemanfaatkan di IKA, sapras sebagai guru. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait pemamparan webinar analisa rapor pendidikan yang nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan antara sumber-sumber yang sudah belum akan waktu untuk berkaitan di sini. Terima kasih. 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 Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bintan Bapak Sebagio Selaku Kabupaten DTK Yang saya hormati Kabupaten Ibu Marianti Juga nanti sebagai narasumber Yang saya hormati Ibu Marianti Selaku narasumber nanti Terusnya Yang berbahagia Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Guru Sampai SMA dimana saja berada Yang bisa ikut Dalam kegiatan webinar Kemendibut Kemitraan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Yang masuk di Bapak dan Ibu Ijinkan kami Terkait dengan Bagaimana kita bisa Memuka rapor pendidikan Di versi sini Datang kedua Pertama Kemarin 2022 Kita buka Sekarang 2023 Di versi 2.0 Ijin Sedikit mungkin Saya screen Habis itu nanti Kita langsung praktekan Sudah nampak Bapak Ibu Belum Sudah Belum Belum ada Pak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Mohon Ibu Yang ini ya Ibu Ibu semestinya memang Pemateri kedua Tapi kami tak lihat Ibu tadi Mohon maaf Baik Oke Kita lanjut dulu Dengan materi Rapor pendidikan Paut ya Ibu Baik Baik Oke Saya coba Share screen Bagaimana Bapak Ibu Suara saya Alhamdulillah Jelas Alhamdulillah jelas Ibu Alhamdulillah jelas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Salam Sehat untuk kita semua Bapak Ibu Yang Saya hormati Bapak Sahrizal Pengawas kita Dan juga Korwil Di Wilayah Tiga Tiga Kabupaten Bintan Ibu Nelwati Pengawas kita Juga dari Bintan Dan Hadir disini Bapak Ibu Peserta Yang tidak dapat Disebutkan Satu persatu Karena ini Jangkauannya Luas Menyebrang Antar pulau Nah Jadi saya Hanya menyapa Lewat Layar saja Dari Jenjang Paut Ada SD SMP Dan juga SMA Maupun SMK Pertama Pertama Dan utama Tentu Kita bersyukur Kepada Allah SWT Diperkenankannya Kita hadir Dalam ruangan Meeting Zoom kita ini Dalam kondisi Sehat Malafiat Dan Punya sinyal Yang cukup Karena Saya sudah Dua kali Ketendang Terlempar Masuk Kembali Ternyata Apabila Jaringan kita Tidak Normal Kita bisa Melalang buana Tidak bersatu Dengan teman-teman Di Google Meet ini Dan berikutnya Salawat salam Mari kita kirimkan Pada jenjungan alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Dengan ucapan Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad Bapak Ibu sekalian Mungkin Lebih spesifik Materi Yang saya Akan Sampaikan Ini adalah Untuk PBD Di Jenjang Paut Ini saya Coba Sudah Coba Buka Ini Nanti Kalau tidak Berhasil Saya minta Bantu Ibu Ibu Nelwati Kita coba Iya Nah Munculnya Seperti Apa Ini Sudah 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 Apa Ya Tinggal Klik Mana Materi Materinya Kok Kabur Kabur Semua Ini Saya Dinung Dunggu Sebentar Nah Sudah Oke Bisa Baik Tentu Rasa Bahagia Saya Kepada Bapak Ibu Yang hadir Bersama-sama Adalah Salah Satu Tugas Tanggung jawab Tanggung jawab Bersama Apakah Yang disebut Dengan Perencanaan Berbasis Data itu Tentu saja Diawali Dengan Analisis Rapot Pendidikan Nah Kita Lihat bahwa Untuk Struktur Paut Berbeda Dengan Jenjang Sekolah Dasar SMP SMA Atau SMK Tentunya Nah Disini Kita Tahu Bahwa Paut Yang Dalam hal Ini Kita Tahu Belum Dilaksanakannya Asesmen Nasional Sehingga Kalau Paut Hari ini Ada Beberapa Yang Sudah Coba Melihat Belum Ada Terlihat Rapor Pendidikannya Nah Ada Beberapa Paut Yang menjadi Sekolah Penggerak Dan Sudah Mengisi Survei Lingkungan Belajar Kemungkinan Rapornya Sudah Bisa Di Akses Dan Dilihat Tapi Kita Tahu Bahwa Struktur Profil Pendidikan Untuk Paut Ini Ada Outcome Tingkat Capaian Perkembangan Anak Jadi Tingkat Capaian Perkembangan Anak Ini Masuk Di Dalam Dimensi A Kalau Dijenjang Sekolah Lainnya Tentu Ada Standar Kelulusan Nah Kita Dijenjang Paut Tidak Punya Itu Dan Apa Output Yaitu Kita Berharap Pemerataan Akses Dan Kualitas Layanan Paut Dimana Hari ini Sudah ada Pencanangan Minimal Satu Desa Satu Paut Nah Ini adalah Dalam rangka Pemerataan Akses Dan Untuk Kualitasnya Yaitu Bagaimana Layanan Paut Ini Adanya Kegiatan Yang Disebut Dengan Lingkungan Belajar Berkualitas Kesiapan Bersekolah Dan Akhirnya Hari ini Ada Gerakan Transisi Paut SD Yang Menyenangkan Ini adalah Step By step Langkah Demi Langkah Untuk Pemerataan Akses Dan Kualitas Layanan Paut Nah Selanjutnya Prosesnya Bagaimana Tentu Saja Kualitas Lingkungan Belajar Paut Atau Transformasi Sekolah Paut Berkualitas Kita Tahu Di dalam Gerakan Transisi Paut SD Pertama Kita Harus Menghilangkan Baca Tulis Hitung Yang Kedua Adanya MPLS Masa Perkenalan Lingkungan Dua Minggu Pertama Di Jenjang Paut Maupun SD Ini Adalah Dalam Rangka Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Belajar Anak Usia Dini Kenapa Karena Di Paut Tentu Saja Tidak Ada Lagi Kembali Asesmen Nasional Seperti Jenjang Pendidikan Lainnya Nah Disini Akan Terlihat Bagaimana Kualitas Proses Atau Pembelajaran Pengelolaan Satuan Ini Ada Dua Dimensi Yaitu Dimensi D Dan Dimensi E Nah Untuk Pemerataan Akses Tadi Itu Dimensi B Tadi Belum Saya Sebutkan Nah Harapan Kedepan Adalah Inputnya Bagaimana Jumlah Distribusi Dan Kompetensi PTK Ketersediaan PTK Kita Lalu Kompetensinya Bagaimana Dan Bagaimana Kinerja PTK Nah Itu Juga Masuk Di Dimensi C Kita Tahu Bahwa Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Memang Kalau Dilihat Dari Ketersediaan Memang Mencukupi Kalau Untuk Dibintan Boleh Dikatakan 100% Ketersediaan Tetapi Dari Hal Kompetensi Ataupun Kualitas Mungkin Masih Banyak Hal Yang Harus Kita Tingkatkan Dalam Pencapaian Memenuhi Standar Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Nah Catatan Untuk Perencanaan Tahun 2022 Yang Lalu Yaitu Adanya Indikator Dalam Demensi A Capan Perkembangan Anak Belum Ada Di Tahun 2022 Kemendik Bud Ristek Mengikuti Mekanisme Pengukuran Yang Disepakati Oleh Lintas Sektor Nah Satuan Satuan Paut Menggunakan Indikator Dalam Demensi D Dan E Belum Tersedia Untuk Satuan Paut Di Tahun 2022 Jadi Memang Belum Bisa Dilihat Di Tahun 2023 Ini Nah Nantinya Pemerintah Daerah Menggunakan Indikator Dalam Demensi B Dan C Untuk Proses Perencanaannya Jadi Indikator D Dan E Belum Tersedia Untuk Pemerintah Daerah Jadi Memang Belum Lengkap Yang Nanti Kita Akan Ikuti Perkembangannya Di Seterusnya Nah Selanjutnya Kita Tahu Bahwa Indikator Paut Sendiri Outputnya Ada Dimensi Pemerataan Ke Akses Yang Berkualitas Ini Juga Belum Tersedia Lalu Dilihat Dari Angka Kesiapan Sekolah Yang Disebut Dengan APS Lalu Angka Partisipasi Kasar Usia 3 Sampai 6 Tahun Atau Disebut APK Juga Angka Partisipasi Murni APM 3 Sampai 6 Tahun Angka Partisipasi Murni Di Paut Negeri Usia 3 Sampai 6 Tahun Nah Ada Kesenjangan Akses Anak Usia Dini Kependidikan Berdasarkan Status Sosial Ekonomi Yaitu Angka Partisipasi Sekolah Umur 5 6 Tahun Nah Ini Kita Tahu Bahwa Kesenjangan Akses Paut Berdasarkan Kelompok Gender Ini Levelnya Di Jenjang Paut Juga Yang Masih Merah Ini Adanya Kesenjangan Akses Paut Dalam Distribusi Satu Desa Satu Paut Khususnya Untuk Bintan Sebenarnya Sudah Tercapai Distribusi Satu Desa Satu Paut Tetapi Ada Desa Yang Pautnya Itu Tidak Terdata Secara Nasional Operasionalnya Sudah Bertahun Tahun Yang Lalu Tetapi Tidak Mengajukan NPSN Sudah Kita Berikan Dorongan Bahwa Yang Bisa Mengajukan Ini Adalah Satuan Pendidikan Yang Sudah Berdiri Tetapi Tidak Ada Follow Up Dari Pengelola Atau Desa Sehingga Ada Dua Desa Kita Pautnya Ada Tetapi Tidak Terdata Secara Dapodik Atau Tidak Terdata Di Pus Datin Nah Ini Sangat Disayangkan Mudah-mudahan Kedepan Akan 100% Akses Desa Satu Desa Satu Paut Nah Untuk Pertumbuhan Proposi Jumlah Satuan Paut Terakreditasi B Kita tahu Bintan Belum Tuntas Dalam Hal Akreditasi Ini Kita Sudah Dituntut Untuk Hasil Terakreditasi B Ibarat Pepatah Memang Jauh Panggang Dari Api Jadi Tidak Akan Tercapai Kalau Satuan Paut Itu Sendiri Tidak Berusaha Untuk Meningkatkan Status Akreditasinya Kenapa Karena Jenjang Paut Ini Adalah Jenjang Yang Sangat Sangat Bersentuhan Di Fase Fondasi Sehingga Paut Yang Melayani Anak Usia Dini Harus Berkualitas Minimal Akreditasinya B Bagaimana Dengan Paut Yang Tidak Terakreditasi Nah Ini Perlu Di Pertanyakan Layak Mampukah Dia Untuk Memberikan Layanan Terbaik Nah Inilah Yang Nanti Menjadi Pekerjaan Besar Kami Di Bidang Pembinaan Paut PNF Dan Juga Ban Paut Provinsi Kepulauan Riau Karena Masih Ada Paut Paut Kita Yang Sudah Lama Berdiri Sampai Hari Ini Belum Mau Di Akreditasi Belum Mengajukan Diri Untuk Mengakreditasi Padahal Dalam Aturannya Apabila Satuan Pendidikan Telah Berdiri Dua Tahun Maka Wajib Mengajukan Akreditasi Ini Menjadi Sesuatu Nantinya Yang Buat Paut Khususnya Di Bintan Dan Paut Pada umumnya Di negara kita Kesatuan Republik Indonesia Ini Nah Untuk Pemerataan Akses Anak Usia Dini 36 Tahun Di Satuan Yang Terakreditasi Nah Ini Juga Sulit Kalau Seandainya Anak Akan Memilih Satuan Yang Terakreditasi Bagaimana Dengan Pulau Yang Memang Paut Itu Belum Terakreditasi Berarti Hak Anak 36 Tahun Ini Tidak Bisa Masuk Ke Jenjang Paut Yang Sudah Terakreditasi Atau Yang Sudah Berkualitas Layanannya Inilah Yang Menjadi Catatan Untuk Kami Di Paut Nah Sedangkan Untuk Input Sendiri Yaitu Indikator Paut Di Dimensi C Yaitu Ketersediaan Kompetensi Dan Kinerja PTK Ini Belum Tersedia Jadi Masih Kalau Kita Lihat Rapor Pendidikan Ini Masih Nol Karena Kita Tahu Bahwa Banyak Hal Yang Mempengaruhi Barangkali Ini Rapornya Masih Berwarna Merah Itu Adanya Pertumbuhan Proposi Guru Paut Dengan Kualifikasi S1 Atau D4 Ini Memang Di Pulau Pulau Kita Sangat Sangat Luar Biasa Untuk Mencari Guru Kita Yang Berkualifikasi S1 Atau D4 Nah Inilah Yang disebut Standar Kompetensi Pendidik Jadi Jadi Belum Terpenuhi Secara Merata Lalu Adanya Proposi Pendidik Berijazah Minimal S1 Atau D4 Yaitu Ada Proposi Guru Tenaga Kependidikan Terus Adanya Proposi Kepala Satuan Berijazah Minimal S1 Atau D4 Ini Kalau Untuk Jenjang TK Kemungkinan Sudah Hampir Mencapai 75% Untuk Yang Berijazah S1 Atau D4 Yaitu Namun Kualitas Gurunya Belum Masih Merah Nah Untuk Proposi PTK Bersertifikat Dari PPG Ini Juga Masih Jauh Dari Harapan Karena Dari Satu Layanan TK Ini Paling Dari Sepuluh Guru Yang Punya Sertifikat PPG Ini Paling Baru Tiga Paling Banyak Perhatikan Masih Banyak Sekali Yang Perlu Ditingkatkan Dalam Hal PTK Bersertifikat Ini Indeks Distribusi Guru Nah Untuk Sertifikasi Diklat Berjenjang Ini Juga Masih Sangat Jauh Karena Khususnya Di Bintang Kita Punya Pengawas Sudah Pensiun Dan Hari Ini Kita Sudah Kehabisan Stok ASN ASN Kita Yang Menjabat Sebagai Kepala TK Sudah Akan Pensiun Juga Di Tahun Ini Apalagi Untuk Diangkat Menjadi Pengawas Atau Penilik Sementara Kebutuhan Juga PTGK Kita Yang Sudah Diangkat Tahun Ini Ada 9 Itu Belum Ada Yang Lolos Sebagai Guru Penggerak Karena Untuk Diangkat Menjadi Kepala Sekolah Maupun Pengawas Maka Guru Tersebut Harus Sudah Punya Sertifikat Guru Penggerak Nah Ini Juga Sudah Dua Tahun Berjalan Kita Sangat Sangat Minim Dengan Keteribatan Pengawas Sehingga Pengawas SD Harus Menjalankan Tugas Gada Menjadi Pengawas TK Dan Pengawas SD Sementara Untuk Jenjang Pautnya Tidak Tersentuh Sama Sekali Dan Kami Sendiri Bidang Pembinaan Paut Mempunyai Keterbatasan Waktu Tenaga Dan Juga Biaya Untuk Turun Ke 168 Satuan Pendidikan Paut Yang Menerima BOP Paut Nah Untuk Proposi PTK Dalam Diklat Ini Yang Kita Sebut Dengan Diklat Penilik Ini Kita Juga Tidak Punya Untuk Selanjutnya Kita Masuk Pada Prosesnya Yaitu Dimensi D Untuk Kualitas Proses Pembelajarannya Sendiri Dan Kualitas Pengelolaan Satuan Masih Belum Tersedia Karena Kita Memang Belum Mengisi Survei Lingkungan Belajar Nah Nanti Bapak Ibu Yang Hadir Sebagai Kepala Paut Atau Kepala TK Atau Operator Yang Hadir Atau Mewakili Insya Allah Nanti Kita Akan Ada Sulinjar Maka Seandainya Kita Diberikan Link Untuk Mengisi Sulinjar Isilah Dengan Sebaik Baiknya Sesuai Dengan Kondisi Jadi Mengisi Sulinjar Jangan Mengada Kalau Sudah Bagus Semua Maka Tidak Akan Perlu Lagi Kita Akan Membedah Rapor Pendidikan Kita Yang Jelas Pada Dasarnya Mungkin Di rapornya Bagus Setelah Kita Adakan Supervisi Tinjauan Lapangan Hasilnya Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Tertuang Di Rapor Pendidikan Ini Jangan Sampai Terjadi Seperti Itu Nah Untuk Selanjutnya Perencanaan Untuk Proses Pembelajaran Yang Efektif Itu Lalu Adanya Pendekatan Pembelajaran Yang Sesuai Untuk Anak Usia Dini Memang Diperlukan PTK Yang Kreatif Inovatif Kita Kita Tahu Tidak Tidak Dibolehkannya Calistung Dipaut Bukan Berarti Haram Hukumnya Membaca Menulis Berhitung Bagi Anak Usia Dini Dilakukan Seraya Bermain Sambil Belajar Sehingga Anak Tidak Tahu Bahwa Anak Ini Sedang Dalam Proses Kenapa Penilaian Dipaut Itu Tidak Dilihat Dari Hasil Tetapi Penilaian Dipaut Adalah Dilakukan Secara Proses Maka Kita Tahu Guru-guru Kita Harus Jeli Kreatif Inovatif Dalam Hal Memberikan Layanan Calistung Ini Dibolehkan Tetapi Bukan Berarti Anak Menulis Huruf A Satu Lembar Itu Namanya Menulis Tanpa Makna Yang Kita Maksud Disini Adalah Pembelajaran Calistung Yang Bermakna Bagi Anak Usia Dini Nah Bukan Drilling Nah Kalau Untuk Drilling Ini Diharamkan Karena Memang Kita Tahu Dampaknya Adalah Saat Anak Memasuki Fase Sekolah Dasar Nanti Akan Ada Titik Jenuh Yang Nantinya Anak Bisa Mengakibatkan Namanya Drop Out Tidak Mau Sekolah Lagi Nah Lalu Adanya Indeks Ketersediaan Sarana Prasarana Esensial Nah Ini Sarana Prasarana Di Paut Minimal Harus Punya Sarana Apa Saja Ini 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 Lihat Banyak Paut Kita Yang Memang Masih Sangat Kekurangan Ya Dari Sisi Sarana Prasarana Di Lembaga Paut Itu Sendiri Juga Adanya Iklim Keamanan Dan Keselamatan Sekolah Nah Ini Yang Disebut Dengan Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kita Sudah Melatih Semua Satuan Pendidikan Paut Kita Semoga Ini Menjadi Perhatian Kita Bersama Bahwa Hak Esensial Anak Lalu Iklim Keamanan Jangan Sampai Dipaut Terjadi Pelecehan Seksual Atau Perundungan Kita Mungkin Fokus Kepada Anak SDSMP Padahal Di Pendidikan Jadi Bisa Saja Terjadi Iklim Yang Tidak Aman Yaitu Ada Anak Yang Mungkin Di rumah Pola Asuhnya Permisif Sehingga Anak Boleh Melakukan Apa Saja Seenaknya Sementara Kita Di Sekolah Di Paut Kita Lebih Mengedepankan Pada Pola Asuh Demokratis Sehingga Anak Yang Biasa Di Asuh Dengan Pola Permisif Ini Akan Mudah Mempukul Akan Mudah Menyambiti Temposis Pira Baik Bapak Ibu Ada yang Bocor Suaranya Halo Boleh Ditutup Dulu Bapak Ibu Yang Mik Baik Saya lanjutkan Terima kasih Sudah menutup Mikrofonnya Lalu Adanya Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Kenapa Kita Semua Wajib Menjadi Sekolah Inklusi Karena Anak Berhak Mendapatkan Pendidikan Dimanapun Dia Tinggal Di Seluruh Nusantara Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Jadi Tidak Ada Lagi Sekolah Yang Menolak Anak Walaupun Itu Jenjang Paut Lalu Ada Indeks Refleksi Dan Perbaikan Pembelajaran Oleh Pendidik Jadi Pendidik Harus Melakukan Refleksi Dan Perbaikan Dalam Pembelajarannya Juga Ada Indeks Kepemimpinan Dan Kebijakan Satuan Yang Mendukung Refleksi Dan Perbaikan Layanan Ini Kita Tahu Bahwa Semuanya Butuh Sinergi Bersama Nah Kita Lihat Bahwa Adanya Muatan Pengembangan Yang Sesuai Kurikulum Kalau Sekarang Ini Sedang Digalak Kannya Implementasi Kurikulum Merdeka Tentu Kita Sesuaikan Lagi Dengan Situasi Kondisi Kita Di Daerah Kita Masing Di Bintan Sendiri Untuk Tahun Ini Ada Tambahan Sekolah Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Selamat Mudah-mudahan Nanti Bisa Menyusun Cospe Dengan Penuh Apa Kebahagiaan Di sana Ada Inovasi Kreatifitas Dan Lain-lainnya Tentu Jangan Lupa Lebih Banyak Pada Muatan Lokal Yang Mengembangkan Karakter Anak Usia Dini Lalu Assessment Yang Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Lalu Indeks Kemitraan Dengan Orang Tua Murid Atau Wali Untuk Berkesinambungan Stimulasi Disatuan Di rumah Ini penting Karena Tanpa Kemitraan Anak Usia Dini Hanya Ada Tiga Jam Di Sekolah Selebihnya Anak-anak Kita Ada Bersama Orang Tua Atau Lingkungan Rumah Maka Perlu Pendampingan Maka Satuan Paut Harus Meningkatkan Kemitraan Dengan Paguyuban Kelas Komite Sekolah Dan Lain-lain Lalu Adanya Indek Layanan Holistik Integratif Bahwa Layanan Pendidikan Kita Tidak Hanya Menjalin Hubungan Dengan Dinas Pendidikan Disana Ada Dinas Terkait Dalam Perlindungan Anak Ada Pemberdayaan Perempuan Anak Lalu Dari Segi Kesejahteraan Ada Dinas Sosial Dari Kebutuhan Gizi Kesehatan Ada Dinas Kesehatan Nah Inilah yang perlu Perlu Dicermati Maka Satuan Paut Harus Sudah Mengembangkan Paut HI Lalu ada Indek Kapasitas Perencanaan Ada Indek Akuntabilitas Pembiayaan Inilah yang disebut Dengan Kenapa Sebelum Kita Menerima Tahap BOP Kita harus Membuat RKAS Nah Ini Juga Bagaimana Pemanfaatan Sumber Daya Satuan Jadi Satuan Paut Harus Melihat Bagaimana Sumber Daya Satuan Dari Gurunya Orang Tua Murid Masyarakatnya Lingkungan Dan Lain-lainnya Ibu Maaf Ya Mungkin Karena Waktu Kita Yang Terbatas Tuga Bu Baik Mungkin Kita Buka Sese Pertanyaan Aja Bu Boleh Nanti Mungkin Bapak Ibu Khususnya Yang Di Jenjang Paut Mungkin Saya Singkat Singkat Saja Ini Alur Pengerjaan PBD Untuk Satuan Paut Bapak Ibu Jangan Lupa Diunduh Dulu Dari Platform Rapor Pendidikan Setelah Diunduh Bapak Ibu Harus Isi Isinya Dengan Cara Mengekplorasi Simpan Dan Laporkan Laporkan Di Arkas Arkas Ini Nanti Dari Tim BOP Kita Akan Ada Sosialisasi Yang dimulai Dari Hari Ini Dan Seterusnya Mudah-mudahan Satuan Pendidikan Paut Nanti Bisa Semuanya Mengerjakan Langkah Demi Langkah Ini Untuk Tahapan Perencanaan Berbasis Data Yang pertama Identifikasi Adanya Refleksi Lalu Benahi Apa sih yang harus Dibenahi Tentu dalam Menyusun RKA Yang disebut Dengan Drap RKAS Nah Masukkan Kode Kegiatannya Di dalam Arkas Yang nanti Akan Dibimbing Disosialisasikan Oleh tim BOP Kabupaten Bintan Nah Ini penampakannya Seperti ini Nanti Kita akan Share Di grup Kita Dari Sisi Indikator Prioritas Lalu Ada Contoh Identifikasi Refleksi Dan Benahi Lalu Ada Menu Benahi Satuan Paut Yaitu Perumusan Identifikasi Refleksi Dekripsi Benahi Untuk Empat Indikator Prioritas Jadi Ada Enam Kegiatan Baik Mungkin Karena Untuk Jenjang Paut Belum Ada Pengenalan Tentang Arkas Tahun Ini Baru Nanti Akan Ada Kode Kode Kegiatan Yang Akan Muncul Di dalam Arkas Itu Sendiri Nah Mungkin Sambil Saya Menampilkan Slide Karena Slide Nya Memang Banyak Sekali Jadi Perlu Saya ingatkan Sebelum Masuk sesi Tanya jawab Bahwa Bapak Ibu Kepala TK Maupun Pengelola Paut Maupun Pengelola PKBM Ini Wajib Melakukan Pelatihan Mandiri Di PMM Untuk Penguatan Perencanaan Pembelajaran Karena PMM itu Sendiri Sudah Terkoneksi Dengan Transisi Paut SD Juga Rapor Pendidikan Juga Kurikulum Merdeka Jadi Kalau Satuan Paut Tidak Mengakses Maka Satuan Paut Akan Ketinggalan Dengan Sendirinya Karena Belajar Untuk Hari Ini Kita Lebih Di Pada Belajar Mandiri Ya Baik Mungkin Itu Saja Karena Kita Lihat Slide Nya Lumpian Banyak Dan Kita Nanti Fokus Kepada Kelas Orang Tua Itu Adalah Pengentasan Stunting Yang Hari Ini Bintan Menjadi Lokus Stunting Kita Tahu Kenapa Harus Ada DDTK Deteksi Dini Tumbuk Kembang Setiap Bulan Dipaut Ini Karena Untuk Mendeteksi Sejak Dini Apakah Anak Anak Kita Ber Istilahnya Termasuk Dari Stunting Maka Kalau Ada Stunting Harus Ada Anggaran BOP Untuk Makan Sehat Anak Yaitu Untuk Menambah Gizi Anak Yang Stunting Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Jangan Lupa Ibu-ibu Kunjungilah Webinar Seri Tiga Ada Kelas Orang Tua Mudah-mudahan Semua Orang Tua Juga Bisa Ini Dan Untuk Khusus Platform Rapor Pendidikan Di Webinar Seri 19 Silahkan Berkunjung Dengan Menambah Pengetahuan Kita Baik Ibu Silahkan Mungkin Kita Buka Sesi Tanya Jawab Beberapa Menit Tiga Pertanyaan Baik Terima kasih Ibu Rasanya Belum Kuas Kita Karena Waktu Silahkan Ibu Bapak Yang Mau Bertanya Ini Dari Tadi Saya Lihat Ibu Retna Yulianti Ngacung Tangan Ini Dari Tadi Kesian Silahkan Ibu Ibu Retna Yulianti Apakah Ibu Mau Bertanya Atau Ada Yang Di Ada Silahkan Ibu Bapak Yang Mau Bertanya Di Reset Biar Kita Nampak Siapa Yang Mau Bertanya Di Room Chat Apakah Sudah Ada Belum Ada Luar Biasa Dari SMP Negeri Di Bintan Hadir Banyak Ya Bun Alhamdulillah SMP 15 Hadir Ibu Madalena Kepala Sekolah Beliau Salam Kangen Ibu Madalena Jengjang Pautnya Sendiri Ayo Apakah Ada Yang Mau Bertanya Dari Ada Dari Jawa Barat Ada Dari Jawa Barat Ya Terima kasih Terima Sudah Hadir Selamat Bergabung Bapak Bapak Atau Ibu Silahkan Ibu Kalau Mau Bertanya Silahkan Kita Kasih Satu Sisi Satu Sisi Bun Sepertinya Tidak Ada Baik Kalau Tidak Ada Berarti Teman-teman Kita Sudah Hebat Semua Ibu Mudah-mudahan Harapan Saya Jenjang Paut Paling Tidak Tahun Ini Naik Level Yang Tahun Sebelumnya Kita Tahu Baru Mencapai Belum Sampai 25% Ya Pak Untuk Akses Rapor Pendidikan Kita Jadi Mudah-mudahan Untuk Tahun Ini Bisa Meningkat Lebih Baik Lagi Dari Aksesnya Dan Sebelum Saya Tutup Ada Sebaik Pantun Buat Bapak Ibu Semua Jadi Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Memberi Dorongan Motivasi Buat Satuan Pendidikan PAUD Khususnya Di Kabupaten Bintan Dan Berd